Ini alam ya, maksudnya kan kita gak ngerti yang namanya alam Gimana? Ini seumur hidup gue liat pucuk segera gini baru lu aset Gede banget Gede banget pucuk Ini udah kayak gue nyusok loksipalum Nah teman-teman, jadi waktu Alshad Ahmad itu ke rumah Panji Alshad itu bawa Starby Nah Starby ini sendiri adalah grup Gold Gang yang berasal dari Bandung Nah bukan cuma Alshad dan juga Starby Kebetulan ada Renanda dan Arco juga ikut malam itu Nah petualan makin seru ketika makin malam Karena makin banyak band reptil yang kita jumpai teman-teman Bukan hanya reptil, insekta, berbisa juga Kita banyak temukan Huh, penasaran? Oke, ini dia lanjutannya Ini ular pucuk Nah, ini sama kayak yang tadi pertama kita lihat yang di sana Ambil ya Ambil aja, ini bisa kok diambil Sok Tiwan ambil Ya, ini Aisula Prasina Ini beda spesies dari yang tadi Jaraknya gak jauh Dan ini juga posisinya lagi posisi sleep Dia lagi tidur Coba kita ganggu dikit ya Untuk kita analisa, kita kenali Nah, ular hijau ini kan banyak dikenal Banyak ular yang mematikan nih Padahal dia ini tidak terlalu mematikan Ini berbisa, berarti lemah Ini kalau kena gigit paling bentang Cepet Iwan Gede banget, jumul Ada dua, ada dua, satu lagi Ada satu lagi Jantannya itu Kawin berarti Iwan Awas, lihat Iwan Adeni Cepet Iwan Loh, lihat Iwan Loh, lihat Iwan Loh, lihat Iwan Jangan dilempar, kasih Iwan Cepet Iwan, turun dulu Nah, sama-sama, lu turun aja deh Mendingan Oh, lihat Iwan, lihat Iwan Jadi, aku tuh selalu menguaring teman-teman Kalau misalkan emang Kita ambil Dari pohon atau dimana Kita gak boleh lebar Kita gak boleh juga Mungkin mereka Tersakiti Langsung lari Nek, kan Jatuh Dia lari Nek, itu Lu turun pakai itu deh Lancet aja deh Ini gue pegang satu Ini seumur hidup Gue lihat pucuk segera gini Baru lelah aset Ini segera gapan Seben banget, pucuk Puset Ini udah kayak gue nyosong Nek, aku sepalu Dan ini sepasang Gue bisa pastikan sepasang Karena jantan pucuk Itu lebih kecil daripada si betina Oh, jantannya lebih kecil ya Dan mereka tidur sama-sama Ini gak bisa kecil ini Oh, mereka tidur udah sampe lama Kamu pegang ini Ini gak terlalu agresif kayak yang tadi Dia malah Peran megangnya di gini aja Berbisa lemah Tapi dia jarang gigit kok Dia cuma nge-warning aja biasanya Jarang sampai nyat Cuma kayak gini nih Warning gitu Yang ini pasti hajarnya gitu ya Soalnya warnanya parah banget Kalau ini gak terlalu Guys, kita akan nemu ular dari Dari alamnya semua Ini jangan salah Ada ular hijau Lokal juga Tapi yang gak bisa sama sekali Kita remehin Namanya Trimerasurus Alborabris Dan Trimerasurus Insularis yang Jawa Timur Patokannya Melihat ular hijau mematikan atau tidak Itu dari ekor Ujung ekornya merah Berarti mematikan Ujung ekornya polos Atau berwarna abu-abu Berarti aman Ini ujung ekornya Warna polos Atau abu-abu putih Itu berarti aman juga Tapi kalau udah merah Itu kentut juga Oh iya Kok kentutnya kayak bau-daun? Macem-macem baunya Makanya Dan ini bisa ngusir beberapa predator Yang gak suka sama bau ini sebenarnya Ini sumpah lu Ini gede banget loh Ini kalau dari belakang Kamu bisa lihatin gini rentangin aja Boleh? Eh takut suka gil Wow Nah dipegang dari yang keluar aja Iwan yang handle Oke Nah Ini udah membuat simpul Ini Itu kan 60 cm Eh berapa? Semeter ya? Coba Wan Ada deh semeter Wan kayaknya kita tahan nih Kemalanya bentar Kita pentangin Jadi kan patokan lah semeter nih Ya Ini catatanku Paling gede aku pernah nemu Itu 130 ya Itu Ipal Di tempatnya Ipal yang buah hari itu 140 masih ada dokumentasi videonya Tempoh hari Dan itu gede Tapi lebih gede ini bang Gue gak bercanda Di tempatnya si Ipal Tempoh hari itu Ini sampai hampir 2 meter loh loh Iya Panjang banget Ini jalan Gokel sih Yuk kita rentangin dulu yuk Biar lihat itu Eh Sorry sorry Kamu tenang aja Lepas Dia membuka mulu seperti ini Dia kaget Ini biar-biar aman Kita rilis dulu ya Yang kecilnya Oke Mau nyobain Neng Pegang aja gini nih Lepasin Dia akan naikin diri yuk Pelan-pelan Sampai 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 Biar dia yang Biar dia yang emang Lajuin aja nih Coba disini Oh ini ekornya juga panjang banget Itu ciri-cirinya Satwa yang hidup arboreal Dia pertama kali Jujur kayak gini Jujur keren banget No sept ya No sept Dan ini semuanya Natural Bular tidur Bular tidak bisa diatur Mereka disimpan Mereka akan ngegat Ini posisi slip Dia tidur Ngeringkel Dan jadi satu Itu mustahil Kalau kita simpennya Dan kita bareng-bareng kesini Lihatnya bareng-bareng Nggak matinya bareng-bareng Asik kan? Asik Sampai banget Kayak ada tulangnya Kebenernya ada zona king cobra disini Cuma Harus kayak beliau Ngikutnya Jauh bener Nyebrang sungai Ya konyol sih Memang kalau di video Keliatannya cuma 10 menit Kalian nonton Jadi kayak Asiknya kayak gimana Nggak tahu enaknya dong Sampai sini aja Udah Udah awalnya Kan Tiba-tiba yang demu Asik kan Cuma kalau memang Untuk konten inti Kita nggak review Yang kayak gini Sering banget Kita review Cuma ini gila sih Gede banget Ini harus di review Ya ayah Ini gede banget Untuk luar pucuk aja Sumpai luar pucuk aja Gede banget Apa kayaknya gak pernah Kayak jina Kayak jina Gak agresif Gak seberapa kayaknya Tapi kayaknya setep Nyerangnya berapa kali Cuma dia lebih kenguangi Daripada dia Gigit gak? Gigit Dan hati-hati bengkak Kalau belum biasa Berbisa dia Tapi lemah Cuma bahaya untuk Mangsanya Untuk manusia paling bengkak Tapi yang dikhawatirin Kalian alergiprotein Itu yang bahaya Kalau alergiprotein Bisa parah efeknya Bengkak seyang digigitnya Mereka taring belakang Jadi taring bisa Bukan di depan Kayak kobra Di belakang Jadi kalau ngigit Dia harus menyahir dulu Gini Kamu nanjak mata aku Gak dipasang gitu Gini deh Gini deh Gini deh Gini deh Gini deh Gini deh Nah Kalau nggak sama apa-apa Kamu jangan tangkap ular ya Aku berani banget Jadi aku juga edukasi Ini ke anak Jadi anakku tuh Mendingan aku ajak gini Biar dia ngerti Rasa penasaran dia terjawab Dia boleh pegang Tapi tanpa dengan orang tuanya Dia nggak boleh Karena anak Tetap akan Belum bisa nganalisa nih Mana yang belanya Mana yang enggak Ini titik pesan Buat temen-temen yang nonton juga ya Adek-adek terutama Harus diawasi Orang tuanya Kalau pengen Nyobain kayak Aupa Aupa temenin sama Panji Sama mamanya juga Jangan sendirian Dia boleh banget Enggak ngeliatir rasa takut Dia selesai Ambil lagi Pegang Pegang Lepas lagi Boleh Temen-temen aja nyobain Tapi di kemala handlingnya Dikamu ya Boleh Lepas Ini aja lagi ya Boleh Selamat pagi Alhamdulillah Bye-bye Salamdulillah 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 Makan yang banyak Hidup yang lama Hidup yang sehat Cepat punya anak Dan tetep Mereka punya hak Untuk hidup di alam Dan kita Boleh diambil Tapi untuk Kepentingan apa Jangan ditarik Salamdulillah Kalau istrinya Nanti juga ketemu lagi Kalau jodernya Ini Boleh cukup gak Sekali aja Ini kan yang Buah yang gak jauh Dari pohon Jatohnya Temen-temen Kayak Auva ini Ya Anak Panji Laki Satunya Selain putih Nah Auva itu punya Ketersarikan yang Luar biasa Ke alam Teman-teman Terutama Kesatwa Cuma Karena dia Berasal dari Lingkungan Pawang Dan lingkungan Teman-teman Papa dan Ibunya Yang juga Pawang Dan reptiler Menjadikan kami Berdua Ya khawatir Kalau misalkan Auva terlalu dekat Sama reptil Mengingat Ya berbeda Sama panji Yang Memang Berasal dari Ya Orang tua Yang tidak Suka reptil Dan takut Sama reptil Awalnya Saya tiba-tiba Suka Dan tidak Terpengaruh Oleh Lingkungan Atau orang tua Sendiri Teman-teman Nah Jadi Next herping Ya tentu Nanti Auva Panji Starby Alshad Ahmad Dan yang lain Akan terus Melanjutkan Petualangan ini Kita akan terus Menyusuri Di hingga malam Untuk mencari Kehidupan satwa Yang bisa kita amati Samastari Assalamualaikum